Hai hai, siapa nih yang bisa nolak sama lezatnya mie nyemek? Yuk siapin bahannya! Pertama, potong bakso sesuai selera. Kalian juga bisa ganti dengan sosis atau topping lainnya ya. Biar mie nyemek lebih enak, siapkan kol dan iris tipis. Lalu tumis mentega. Dan tambahkan iritan bong bombay. Masukkan 2 bawang putih yang sudah diumarkan. Oseng-oseng hingga matang dan wangi. Lalu masukkan kol dan masak hingga layu. Siapkan potongan tomat sesuai selera dan masukkan ke dalam wajan. Tambahkan potongan cabai rawit biar lebih pedas dan nikmat. Lalu aduk-aduk hingga merata. Masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok dan aduk-aduk. Masukkan topping bakso dan aduk kembali. Masukkan 200 ml air dan aduk kembali hingga matang. Jangan lupa masukkan bumbu mie instan biar lebih sedap. Tambahkan saus sambal, kecap manis, dan penyedap rasa. Terakhir masukkan mie instan dan masak hingga setengah matang. Lalu masukkan daun bawang dan sawi sesuai selera. Aduk-aduk hingga mendidih. Mie nyemek siap disajikan. Dijadiin hidangan sahur atau berbuka, mie nyemek gak bakal bikin kecewa. Selamat mencoba!